Perbuatan Bejat dilakukan HS, pria asal desa Tamanagung, Kecamatan Celuring, sehingga harus berurusan dengan unit reskrim polsek setempat. Bagaimana tidak, pria berusia 30 tahun tersebut tega menyetubuhi anak tirinya sendiri yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Di hadapan penyidik, dirinya mengaku melakukan tindakan amoral tersebut. Lantaran semenjak tinggal satu atap dengan korban, usai menikahi ibu kandungnya pada 2015 yang lalu, pelaku sering mengintip korban saat mandi maupun ganti baju di kamarnya. Merasa tidak nyaman dengan perbuatan menyimpang bapak tirinya tersebut, korban berinisiatif kabur dari rumah. Apesnya, saat kembali ke rumah, handphone milik korban malah disita oleh pelaku dengan dalih memberi hukuman kepada korban, lantaran pergi meninggalkan rumah tanpa izin. Namun itu hanyalah tipu daya pelaku untuk bisa melancarkan niat terselubungnya agar bisa menyetubuhi korban. Dan benar saja, saat rumah dalam keadaan sepi, pelaku kemudian mengancam tidak akan mengembalikan handphone milik korban jika tidak mau melayaninya. Karena takut dengan ancaman pelaku, korban akhirnya mau melayani nafsu bejat sang ayah tiri. Jadi memang benar, pada tanggal 2 November 2021, itu kita telah menerima laporan dari ibu korban. Bahwasannya, anaknya telah disetukui oleh ayah tiri dari korban. Jadi kejadian itu di wilayah Kecamatan Celuring, di rumah tersangkat atau ayah tiri yang itu. Kita lakukan penyidikan lanjut, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006. Kita perkenalkan pasal 75 Dejul 81 ayat 123 Undang-Undang 17 tahun 2006 tentang pelindungan anak. Ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya 5 sampai maksimalnya 12 tahun. Selain mengamankan pelaku yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka, polisi juga mengamankan satu unit handphone genggam. Sejumlah pakaian dalam milik korban, serta pakaian dalam milik tersangka untuk dijadikan barang bukti dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka langsung dijebloskan ke dalam sel tahanan Maposek Celuring. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Agus Winar di Madu TV mewartakan.